Hai haloh lah dulu sini Oke di video kali ini saya akan memberitahu kalian cara ya Samen Samen pokoknya memunculkan fan nah fan itu akan muncul di kalau kalian memberikan peri of Oke dari syaratnya dia syarat untuk memunculkan fan itu adalah memberi peri atau Harvest Godes sebanyak 30 kali yang jelas itu item kesukaannya ya entah bunga entah apa gitu dan itu harus 30 hari dan 30 hari itu mungkin kalian sudah bisa menghasilkan sekitar 8 ini ya 8 friends apa sih namanya ini nah ini dan adanya sudah sampai 812 345678 ya 886 kalian sudah sampai 8 berarti kalian sudah bisa mendapatkan fan tapi funnya akan datang di saat wetness day nya Nah sekarang kita hitung kan di kalender ya Nah kita akan mulai di spring itu tak dari tanggal 2 ya kalau kalian mulai dari tanggal 2 sudah memberikan Harvest Godes item Nah berarti ini sudah sampai tanggal 30 sudah 29 kan Nah sampai di summer nya sebenarnya disini sudah 30 kan 30 kali memberikan item kepada Harvest Godes nah di saat wetness day nya kalian pasti sudah akan mendapatkan fan tapi misal kalian miss satu hari memberikan goddess eh item berarti kalian misalnya disini kan di tanggal 3 baru memberikan item lagi berarti kalian sudah memberikan 30 item di Thursday ini berarti fan nya akan muncul di wetness day pada tanggal 9 karena wetness nya disini wetness day nya disini sudah terlewat jadi fan akan muncul di 30 kali di hari kedua eh tanggal 2 di wetness day tapi kalau kalian terlewat satu hari atau dua hari dia akan muncul di wetness day tanggal 9 dan begitu seterusnya misalnya kalian setelah 30 kali memberi Harvest Godes di tanggal 11 berarti akan ada di wetness di selanjutnya begitu juga seterusnya Oke untuk membuktikan ya kita akan tadi tadi sudah lihat ya sudah lihat eh hatinya sudah sampai 8 eh ya 8 ya dan tanggal 2 ini wetness day pas jadi kita akan keluar harusnya fun sudah muncul dan voila kita summon fun begitu caranya ya cara memunculkan fun nya good day it's a pleasure to make your acquaintance and my honor to offer a few travel for sale in this lovely town dia dari forget me not valley gimana itu ada disebutkan di Harvest Harvest Moon a wonderful life ya Harvest on the wonderful life di PS2 I will be showcasing my wares every wetness day on the second floor on the inn jadi dia tiap Rabu akan ada di inn lantai 2 dia memjual item-item yang sulit dicari jadi dia merekomendasi kita untuk memvisit dia tiap hari Rabu dia juga buka pet shop di tanggal 15 setiap bulan di plaza di plaza itu di tempat lapangan ya setiap tanggal 15 berarti dia tanggal 15 di tiap bulan dia akan menjual hewan entah itu anjing kucing eh apa kapibara atau pingwin nah of course tidak apa nih tidak termasuk di bulan festival fall di tanggal 15 15 saya tidak tahu apa maksudnya mungkin di pola tanggal 15 ada festival gitu saya belum lihat now then I'm afraid I must excuse myself Oke good bye dia pergi jadi buat kalian-kalian yang belum tahu cara munculkan fun nah begitu caranya ya memunculkan fun setiap hari eh fun akan muncul di hari Rabu atau di iya hari Rabu nya ketika kalian sudah memberikan Harvest Goddess sebanyak 30 kali atau hatinya sebanyak yang 8 Oke sampai sini dulu videonya like kalau suka videonya jangan lupa share komentar di bawah kalau ada yang ingin kalian komentari atau mungkin member tanya-tanya pada saya silahkan di kolom komentar Oke doi pamit ciaooo komentar